Siang ini Menteri Perhubungan E.M. Mangindaan melakukan kunjungan ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Mangindaan bersama jajaran memastikan kesiapan bandara sebelum dioperasikan secara komersil 10 Januari mendatang. Dan untuk mengetahui persiapan Bandara Halim Perdana Kusuma, kita bergabung bersama reporter Berita 1 Adisti Larasati. Adisti, bagaimana persiapan Bandara Halim Perdana Kusuma? Ya, Rima memang terkait dengan dibukanya Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melayani penumpang dengan penerbangan komersial pada hari Jumat esok. Memang Menteri Perhubungan E.M. Mangindaan sekitar pukul 12.30 siang tadi mengunjungi Bandara Halim Perdana Kusuma. Tentunya kunjungan Menteri Perhubungan ini untuk meninjau bagaimana sejauh mana kesiapan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melayani calon penumpang dengan penerbangan komersial. Tadi, Menteri Perhubungan sempat meninjau bagaimana tentang fasilitas gate check-in yang memang ditambah. Di siang semula ada 3 gate check-in dan ditambah menjadi 10 gate check-in. Sementara itu, fasilitas lainnya seperti lahan parkir yang juga ditambah dengan kapasitas 700 kendaraan. Sementara itu juga Menteri Perhubungan E.M. Mangindaan juga meninjau bagaimana fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas toilet, fasilitas selandasan udara dan juga ruang tunggu yang memang disediakan oleh pihak Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu ada satu maskapai yang memang sudah siap untuk melayani calon penerbangan komersial. Calon penumpang penerbangan komersial pada hari Jumat esok yaitu maskapai penerbangan CityLink dengan rute Semarang, Yogyakarta dan juga Malang. Sementara itu pada bulan Februari nanti ada maskapai Garuda Indonesia dengan rute Surabaya, Semarang, Palembang, Yogyakarta, Pontianak. Sementara pada bulan Maret ada maskapai penerbangan Air Asia dengan rute Yogyakarta-Medan Surabaya. Dan seperti yang diketahui memang Bandara Halim Perdana Kusuma menyiapkan 126 jadwal penerbangan setiap harinya. Tentu saja ini memang disiapkan untuk penerbangan komersial mengingat memang trafik atau kepadatan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang memang over capacity. Diharapkan nantinya menurut E.E. Mangindaan dengan adanya penerbangan komersial di Bandara Halim Perdana Kusuma ini dapat mengurangi sekitar 10 hingga 11 persen penerbangan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma kembali ke Rimah. Baik terima kasih Adisti. Demikian Adisti Larasati melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.